Jelang bulan Ramadan, pemakaman khusus jenazah COVID-19 di TPU Bambu Apus dan Pondok Rangon, Jakarta Timur, ramai didatangi peziara. Peziara berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar tidak ada lagi korban dari virus berbahaya asal Wuhan, China ini. Selain di pemakaman umum, peziara juga memadati makam khusus jenazah COVID-19 yang berada di TPU Bambu Apus dan TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Peziara datang untuk mendoakan keluarga mereka yang telah meninggal dunia dan membersihkan area makam. Hal ini memang dilakukan setiap jelang bulan Ramadan meski kali ini suasana berbeda karena adanya pandemi COVID-19. Peziara berharap pandemi COVID-19 cepat berlalu agar tak ada lagi korban meninggal akibat COVID-19. Sejumlah peziara mengaku memilih hari ini untuk berziara lantaran menghindari kepadatan pengunjung yang diperkirakan akan terus terjadi pada pekan depan. Menurut data, sekitar 1.200 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di TPU Bambu Apus sejak dibuka pada pertengahan Januari 2021. Sedangkan di TPU Pondok Rangon, sidaknya ada 4.780 jenazah COVID-19 yang dimakamkan. Namun, sejak dinyatakan penuh, TPU Bambu Apus dan TPU Pondok Rangon kini telah ditutup untuk pemakaman COVID-19. Dari Jokarta, Trio Manik, Aparkan.